Pada pukul 03.46, Karinanggara melaksanakan penyelamat. Kemudian pukul 04.00 melaksanakan penggenangan di peluncur torpedo. Jadi bukan ujian ya. Nomor 8. Jadi peluncur torpedo nomor 8, yang merupakan komunikasi terakhir dengan Karinanggara pada pukul 04.25, saat komandan gugus tugas latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo. Di situlah komunikasi dengan Karinanggara pada pukul 03.00. Dan di akhirnya Karinanggara pada pukul 03.00 sudah mengerakkan berbagai AI untuk membantu pencahayaan dan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dari Karinanggara pada pukul 02.00. Kemudian saya akan sampaikan ini terkait dengan berbagai macam berita yang berkelihatan. Saya akan sampaikan di sini. Jadi kemarin terdapat temuan kumpahannya dan keusahaan di beberapa lokasi yang berbeda. Temuan tersebut terlihat secara visual oleh pertama, Helipenter HS42111, posisi 07 derajat, 49 menit, 74 detik. Lintang, senatang, 114 derajat, 50 menit, 78 detik. Bojur timur, dajur, 150 meter. Kemudian katanya Kalbawian juga menemukan tapi lokasi tidak dilaporkan. Selanjutnya, KRI Rem atau KRI Matalinata 331 melaporkan juga menemukan di posisi 07 derajat, 51 menit, 92 detik, 55 menit, 74 menit, 77 detik. Selanjutnya, dari temuan tersebut juga ada berita yang kedua lagi. Di samping laporan kemuan minyak, KRI Rem 331 melaporkan secara lisan, telah terdeteksi kegerakan di bawah air. Dengan kecepatan, dengan kecepatan 2,5 not, kontak tersebut kemudian hilang. Sehingga masih tidak cukup dasar untuk mengidentifikasi kontak di matur sebagai kapal-kapal. Jadi, saya tegaskan kembali berbagai berita yang disampaikan. Sudah ditemukan, 21 jam, itu sebenarnya belum bisa digunakan sebagai dasar. Walaupun itu, saya terharap kepada rata-rata media, itu tidak membuat analisa, kemudian tidak memberitakan yang mungkin belum dipastikan kebenarannya. Sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat, khususnya informasi ini.